Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua Rekan-rekan sekalian, seperti kita ketahui bersama Bahwa aksi terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa Kejahatan kemanusiaan dan tentunya juga melanggar hak asasi manusia Polri dalam hal ini, Densus 88, antiteror Polri Telah melakukan tindakan-tindakan hukum Yaitu dengan melakukan aktivitas preventive strike Yaitu tindakan penegakan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana terorisme Dalam rangka pencegahan sebelum tindakan terorisme itu terjadi di masyarakat Oleh karena itu, sejak tanggal 26 Februari 2021 Sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 Rekan-rekan dari Densus 88 Telah melakukan penegakan hukum Terhadap 22 tersangka pelaku tindak pidana terorisme di Jawa Timur Dilakukan penindakan di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Kediri, Malang, dan Bojonegoro Kelompok ini merupakan kelompok jemaah Islamia Dan rekan-rekan dari Densus sering menyebutnya kelompok pahim Dari aktivitas penegakan hukum ini Densus telah mengamankan satu pucuk senjata api jenis FN Dengan 50 butir pelurunya Kemudian beraneka macam senjata tajam Dalam bentuk samurai, pedang, pisau, panah, busur Yang tentunya setiap saat ini bisa digunakan oleh kelompok ini Untuk melaksanakan aksinya Dan juga mengamankan berbagai macam buku Yang mayoritas berisi tentang aktivitas jihad Dalam pendalaman dari rekan-rekan Densus Kelompok ini telah melakukan aktivitas pelatihan-pelatihan Di Jawa Timur Di sekitar Gunung Bromo Dan juga telah merencanakan Aksi-aksi terorisme Yang akan menebarkan rasa kekhawatiran Rasa ketakutan di masyarakat Salah satu sasarannya adalah aparat keamanan Khususnya anggota Polri Yang sedang bekerja atau bertugas di lapangan Tentunya patut kita syukuri Sebelum aktivitas ini terjadi Rekan-rekan Densus Melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan Tentunya perlu kita sadari bersama Bahwa kelompok-kelompok ini masih hidup di antara kita Dan tentunya kita pahami juga Bahwa penanggulangan terorisme Tidak hanya bisa dilakukan secara tuntas Oleh aparat pemerintah Oleh karena itu Polri menghimbau Peran serta masyarakat Dalam rangka penanggulangan terorisme di tanah air ini Karena dengan peran serta masyarakat Bisa mempersempit Ruang gerak daripada Kelompok-kelompok terorisme ini Dan juga sekaligus peran serta masyarakat Bisa menjadi peringatan dini sosial Sehingga setiap aktivitas terorisme Dari awal dapat terdeteksi Tentunya kita meyakini Dengan peran serta masyarakat Masalah-masalah terorisme di tanah air Dapat ditanggulangi dengan baik Ini saja Rekan-rekan sekalian Yang dapat Saya sampaikan Tentunya Informasi-informasi Perkembangannya Akan kami sampaikan Terima kasih atas segala perhatiannya Wabilai topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Jenderal Ladies and gentlemen Specially foreign journalists And foreign media Today We have successfully Arrested 22 person Of member of GI network As the result of Special detachment 88 Preventive strike Operation In East Java This group Lead by Usman Bin Saif Also known as Fahim Mr. F Who acted as a leader Of a GI network In East Java Usman Bin Saif Is a former jihadist He is the second generation Of Afghanistan fighters He was trained And fight in Afghanistan For the act of terrorism He was previously also sentenced For five years in jail Because of planning Of bombing and attack To the police headquarters And police stations In several places In the current operation We found that Usman Bin Saif Has established A training ground And created a program That will Create a jihadist To fight In Madinah For next year So We will continue To investigate this Because This is a very What is it Important information Like what we explained Previously By the General Rushdie The current assessment Of threats Posted by Jama'at Islamiyah Sows continue risk All over the country And the importance Of preventing GI From regenerating Its external operational Capability G8 Has never truly Left Indonesia GI Jama'at Islamiyah Is never die here They never truly Left Indonesia They just transformed Into undetectable And Hiding Operation Then 288 Stressed the need To take a long-term view Of evolution Of this GI threat Therefore We have And we will Include All the Preemptive strike Operations Like we did In East Java Against the GI That resides Everywhere In this country And we will Continue Continue to fight Them This GI The Jama'at Islamiyah In East Java Covered their activities By the form Of legal institution So I I Said again They cover The operation By the legal institution A foundation A boarding school A charity Organization Which is Generated A significant Amount of money For funding Terrorism It is why Sometimes To detect And to uncover Their operational Network is Very difficult They tricks They hide Include To the government's Agency So Please beware That they may Incite our community However The persistence Of our Surveillance Officers In the field Has successfully Uncovered Their operations Thanks to Our resilient Officers Who never Sleep And never Tired About this One of One of The GI Activity In East Java Is fundraising That is why Countering Dependence Of terrorism Is the high Priority Of police At the moment The fundraising Is Java Conducted By charity Box Okay A fundraising Activity That is Resulted in A very significant Amount of money We kindly Remind all People And request To watch out Closely All fundraising All fundraising Activity And the placement Of charity Box In restaurants Shops And Public places They might The source Of funding For terrorism So To conclude The special Detachment 88 Will continue To investigate And to work With all partners Including our International And regional Partners Organization Civil society Academy Private sectors And all of The people In the community To ensure A holistic And effective Approach For the GI Network To handle Them professionally And locally All the complex Threat Post by the GI Network Should be Cracked down We will Continue To hunt them Down There will Never be A place For the GI In Indonesia This is For the Security And the Peace Of Our Nation Thank you Very Much Baik Keringat Sekalian Jadi Untuk Ke 22 Tersangka Itu Akan Dibawa Ke Rutan Cikeyas Akan Dibawa Ke Rutan Cikeyas Cukup Rampang Untuk Bentar Tidak Ada Ada hubung Dengan EP Itu Mereka Sebagai Pimpinan Dari Kelompok Fahim Hanya Sebagai Pimpinan Iya Kelompok Ini Dari Tiga Orang Inisialnya Siapa Saja Pak Tadi Kan ada UEP Alian F Itulah Paling Terakhir Turun Paling Terakhir Itulah Si Fahim Itu Sering Disebut Kelompok Fahim Fahim Itu Nama Orang Yang Terakhir Turun Sehat Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh